Apa fungsi fitur token? Token dibutuhkan oleh penjual untuk melakukan penawaran di Indotrading. Anda dapat melihat token penawaran yang Anda miliki di pojok kanan atas. Terdapat dua jenis token, yaitu free dan paid. Apa perbedaan free token dan paid token? Free token adalah token yang merasakan dari pembelian premium supplier member. Diberikan setiap bulan, namun tidak bersifat akumulatif, memiliki masa expired, dapat digunakan saat belum ada lima perusahaan yang melakukan penawaran. Bisa digunakan untuk membuat penawaran di bagian semua permintaan. Sedangkan, paid token adalah token yang Anda beli di Indotrading.com dan bersifat akumulatif. Tidak memiliki masa expired, dapat digunakan saat sudah ada lima perusahaan yang melakukan penawaran. Bisa digunakan untuk membuat penawaran di bagian semua permintaan. Jika dirangkum, inilah perbedaan free token dan paid token. Bagi Anda premium supplier, Anda akan mendapatkan free token setiap bulannya dengan jumlah yang berbeda. Untuk member gold, akan mendapatkan 15 free token setiap bulannya. Member platinum mendapatkan 20 free token setiap bulannya. Dan member diamond mendapatkan 30 free token setiap bulannya. Anda bisa mengetahui riwayat penggunaan token di halaman ini. Klik bagian token masuk untuk mengetahui riwayat masuk, baik free token dari Indotrading maupun paid token yang Anda beli. Anda bisa mengecek tanggal token masuk, jumlah token, harga token, cara pembayaran, dan status masuk ke member area. Kemudian, klik token keluar untuk mengetahui penggunaan free token maupun paid token. Informasi akan secara lengkap menampilkan tanggal digunakan token, jumlah token yang digunakan, tipe token, nama RFK, ID nomor dari RFK, serta tab detail untuk melihat detail penawaran yang telah dibuat. Sekian pembahasan tentang fitur token di Indotrading. Cara supplier, Indotrading aja!